Intro Sebetulnya ada 6 nilai dalam CRP Group yang selalu menjadi landasan untuk kita beraktifitas dan bekerja selama ini. Yang pertama itu adalah inovasi dan yang kedua itu adalah fokus solusi, yaitu dua-duanya itu kan sebetulnya ada di kepala kita, di mana kita selalu berusaha pada saat berinteraksi dengan antardepartemen itu sudah pasti terjadi gesekan-gesekan atau mungkin terjadi beberapa perbedaan pendapat. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana si antardepartemen ini itu selalu berusaha backup satu sama lain, bagaimana kita berusaha untuk membantu untuk menemukan solusi bersama. Jadi bukan fokus pada problem, tapi bagaimana kita berfokus pada solusi yang akan kita keluarkan untuk membuat satu problem ini terselesaikan dengan baik. Yang ketiga itu adanya di dalam hati, yaitu yang ketiga itu adalah peduli, yang keempat itu adalah beriman, di mana kedua nilai itu kami tanamkan secara berkala kepada baik itu founder, baik itu manajemen, sampai ke karyawan-karyawan di floor, yaitu adalah dengan berbagai program-program yang sudah kita laksanakan. Kalau ditanya apa sih sebetulnya manfaat dari networking itu sendiri, kalau buat saya justru sangat penting banget. Saya ketemu partner-partner saya itu ada yang ketemunya di kampus, kemudian bikin usaha bareng, ada yang bahkan ketemunya itu di tempat gym, ada bahkan yang ketemunya itu di workshop-workshop, atau misalnya sesimpel, oh bisa lagi twitteran gitu kan, zaman dulu twitter ya, twitteran terus bisa juga sawut-sawutan di twitter dan akhirnya kopdar. Jadi ya sama lah kayak kita cari jodoh kan ya, maksudnya benar-benar bisa benar-benar semua potensi itu bisa datang dari manapun. Tapi intinya itu bagaimana caranya kita itu selalu proaktif, let's say misalnya kita never stop learning, ikut di komunitas, atau misalnya kita ikut workshop-workshop, ikut seminar, itu kan sebetulnya salah satu cara kita untuk mendapatkan banyak ilmu baru, selain kita memang harus belajar. Belajar itu kan bisa macam-macam, bisa belajar melalui orang lain, bisa belajar melalui buku, atau misalnya kita bisa juga misalkan nonton Youtube. Wih gue pengen jadi entrepreneur-entrepreneur kayaknya asik ya gitu, bener sih kalau lo liat entrepreneur zaman sekarang, kesannya kayak wih jalan-jalan mulu, tapi usahanya tetap jalan. Nah salah satu kesalahan yang paling utama itu adalah pengen jadi generasi instan, padahal sebenarnya gak ada yang instan di dunia ini. Tapi yang gimana lo harus liat itu adalah bagaimana dulu si entrepreneur ini jungkir balik waktu dia muda, atau mungkin pada saat dia bikin usaha, gimana dia berdarah-darah dulu. Misalkan kita kalau boleh cerita, gimana dulu kita para founder ini pernah turun di lapangan, pernah ditinggal karyawan hampir satu outlet, dan kita semua juga turun ke lapangan. Jadi betul-betul kayak kita founder-fondernya juga sampai masak sendiri. Tiap hari jam 5, jam 4 pagi itu datang ke pasar untuk belanja, dan itu dilakukan tiap hari. Gimana kita juga ngastir, kita ngegoreng telur, kita jadi runner yang bulak-balik di outlet itu untuk ngelayanin konsumen. Gimana juga salah satu teman saya juga sampai pernah dilempar duit sama konsumen di mukanya, karena dimarahin, karena nunggu lama, semua itu kan sebetulnya gak instan ya gitu. Jadi mungkin gak bisa dilihat sekarang gitu, tapi mungkin harus dilihat dulu gimana kita berdarah-darahnya. Jadi percayalah om tante, gak ada sesuatu pun yang instan di dunia ini. Terus abis itu ada juga satu ilmu lagi yang namanya revenue stream. Jadi bener-bener pada saat kita jadi pengusaha itu gak serta-merta niat, motivasi, terus nyemplung aja. Jadi gimana caranya lo jadi entrepreneur, selain lo punya ilmunya, lo harus praktis juga gitu. Praktis itu dalam arti misalnya nih, lo cari mentor, misalnya lo tanya-tanya, eh dulu waktu lo bikin bisnis kayak gimana sih gitu, kalau gue bikin revenue stream kayak gini, misalnya gimana sih menurut lo gitu. Sukses ya, banyak sih orang yang bilang istilah sukses itu sukses, 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 sukses. Padahal sebenarnya sih kalau menurut saya, itu sebetulnya pendekatannya bisa dari sisi corporate atau dari sisi personal. Kalau dari sisi corporate mungkin agak sedikit serius ya gitu, ada indikatornya sebetulnya ada empat. Yaitu kalau kita bisnis, yang pertama itu kan udah pasti harus banget punya omset. Ya iyalah ya, masa kalau lo jualan, gak punya omset, kalau omsetnya gak ada, gak ada penjualan, ya artinya lo bego dong dari awal niptain satu bisnis. Kemudian yang kedua, kalau ada omset, inget yang kedua itu harus bisa profit. Masa kalau misalnya kita jualan, barangnya habis, terus duitnya gak profitkan, kita cuma dapat capek aja dong jadinya, kalau gak ada profitnya. Kemudian yang indikator ketiga, itu adalah BEP, break even point. Ya bahasa gampangnya lo balik modal deh gitu, jadi dari semua modal yang udah kita keluarin untuk bikin satu bisnis, minimal balik dulu dong gitu, minimal balik dulu, jadi nol dulu, baru kita dapet lebihan-lebihannya lah untuk sebagai bonus kita. Sama yang keempat, yang paling penting kalau kita udah ngelewatin tiga tahap ini, itu adalah sustain, dimana oke, sampai lima tahun ke depan, sampai sepuluh tahun ke depan, kira-kira perusahaan gue masih ada atau enggak ya gitu, kira-kira bisnis gue, bisa gue risih gak jadi sama anak cucu gue? Buat saya kadang definis sukses itu sendiri, gimana sih caranya saya sebagai personal itu bisa ngasih kontribusi yang lebih? Jadi gimana caranya sih agar keberadaan saya di dunia ini bisa ngasih nilai untuk orang lain? Gimana caranya pada saat saya buka mata tiap hari? Yang dipikirin itu adalah, wah gawat juga ya, ada sekitar ribuan orang yang bergantung di perusahaan yang kita buat sekarang itu. Jadi itu aja sebenarnya udah menjadi sebuah hal yang buat saya happy. Buat om dan tante yang pengen tetap dan selalu kekinian, jangan lupa nonton Buka Akademi di channel Youtubenya Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Terima kasih. Terima kasih.